selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Uqbah bin Amir Nabi SAW bersabda umatku senantiasa dalam kebaikan atau dalam keadaan fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga banyak bintang bermunculan dari Salamah bin Al-Aqwa dulu Rasulullah SAW sholat maghrib jika matahari telah terbenam dan bersembunyi di balik tirai atau tidak nampak waktu sholat isya mulai dari hilangnya merah senja hingga pertengahan malam jadi awal waktu sholat isya adalah mulai dari hilangnya merah senja dan akhir waktu sholat isya adalah pertengahan malam disunahkan mengakhirkan sholat isya selama tidak memberatkan dari Aisyah radiyallahu anhumma ia berkata pada suatu malam Nabi SAW mengakhirkan sholat isya hingga berlaluah sebagian besar malam dan para penghuni masjid telah tertidur kemudian beliau keluar dan sholat lalu berkata sesungguhnya ini adalah waktunya hanya saja aku tak ingin memberatkan umatku dimakruhkan tidur sebelumnya dan perbincangan yang tidak berguna sesudahnya dari Abu Barzah radiyallahu anhu Rasulullah salallahu alaihi wasalam membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang sesudahnya kecuali jika ada masalah di dalamnya seperti berbincang-bincang dengan istri atau yang semisalnya diriwatkan dalam hadis Ibnu Abbas bahwasannya Nabi salallahu alaihi wasalam berbincang-bincang dengan istrinya Maimunah beberapa saat kemudian beliau tidur dari Anas radiyallahu anhu ia berkata suatu malam kami menunggu Rasulullah salallahu alaihi wasalam hingga pertengahan malam lalu beliau datang dan sholat dengan kami kemudian menasehati kami beliau berkata ketahuilah sesungguhnya orang-orang telah sholat kemudian tidur dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam sholat selama kalian menunggu sholat sekian dulu untuk materi kali ini jangan lupa dihafalkan waktu-waktu sholat dan jangan lupa sholat lima waktu kita tutup dengan membaca subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa tubuh ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati